Halo guys, kembali lagi di channel Reza Hendrawan Di alur film kali ini saya akan membahas film Korea lagi nih guys Di film yang berjudul Week Hero Class ini akan menceritakan seorang anak cupu dan pintar yang sering terkena buli Namun saat kesabarannya sudah habis, dia menghajar balik pembuli tersebut Nah bagaimana keseruan film ini? Oke lah tanpa banyak bahasa basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Yun Xi En Ia merupakan siswa paling pintar di sekolahnya Selain itu, dia juga sangat rajin bahkan saking rajinnya dia sampai datang ke sekolah paling awal dibanding anak-anak yang lain Nah saat pelajaran dimulai, ibu guru mengumumkan bahwa ada dua siswa yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi matematika Juara pertama tentu saja Yun Xi En dan juara kedua adalah Yong Bin Nah setelah itu, ibu guru menyuruh anak-anaknya untuk belajar lebih kiat lagi karena minggu depan akan diadakan praujian Saat jam istirahat, Yong Bin dan teman-teman gengnya terlihat sedang membuli seorang siswa di kelas Dan setelah buas membulinya, Yong Bin dengan sengaja melempar sepatu anak itu ke punggung Yun Xi En Dengan tetapan tajam dan santai, Yun Xi En menyuruh agar Yong Bin lebih berhati-hati lagi Nah merasa diremehkan dengan perkataan itu, Yong Bin pun menghampiri Yun Xi En untuk mengancamnya Namun di waktu bersamaan datang kelompok anak-anak baseball yang mencari seorang siswa bernama Ansu Ho Alasan kenapa mereka mencari Ansu Ho adalah karena Ansu Ho memukul seorang wanita bernama Na Eun Ansu Ho mengatakan jika dia melakukan itu karena Na Eun selalu saja mengejarnya walaupun cintanya sudah ditolak Tak peduli dengan alasan dari Ansu Ho itu, anak-anak baseball pun langsung berusaha mengajar Ansu Ho Tapi yang terjadi, malah merekalah yang dibuat tak berdaya karena faktanya, Ansu Ho ini adalah mantan pegulat MMA Nah di sekolah Ansu Ho memang sangat ditakuti bahkan Yong Bin si pembuli pun tak akan berani menyentuhnya Setelah mengajar semuanya, Ansu Ho tak sengaja menjatuhkan peralatan tulis milik Yun Xi En Ia pun lalu mengambilnya dan meminta maaf Kesokan harinya saat berangkat sekolah, Yun Xi En melihat Ansu Ho yang tidur di dalam kelas Hal itu ia lakukan karena dia langsung datang ke sekolah setelah selesai bekerja paruh waktu Saat jam istirahat, dengan peraninya Yun Xi En mendatang Yong Bin dan memperingatkan agar dia tak mengganggunya lagi Namun peringatan itu diabaikan, bahkan salah satu teman Yong Bin langsung mencekik Yun Xi En Beruntungnya saat itu, salah satu guru datang dan menghentikan mereka Kesokan harinya sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Oh Boom Su Nah faktanya, ia pindah ke sekolah ini karena di sekolah lamanya Oh Boom sering kali dibully teman-temannya Saat jam istirahat, Yong Bin mulai menanyai si anak baru itu tentang sekolahnya dahulu Lalu Yun Xi En pun datang dan menyuruh agar Yong Bin segera pergi dari tempat duduknya Tentu saja hal itu membuat Yong Bin marah yang membuat mereka berdua pun mulai memanas Hal itu membuat An Su Ho yang sedang tertidur lelap terbangun dan menyuruh mereka semua untuk tak membuat keributan Tentu saja Yong Bin tak berani melawan dan menyudahi semuanya Malam harinya, Yong Bin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di tempat hiburan malam Tak berselang lama, datang seorang pria bernama Jung Suk yang mengantarkan pesanan narkoba untuk mereka Nah, narkoba yang mereka pesan berjenis fentanil Dimana jika seorang terkena fentanil di kulitnya, maka ia akan merasakan bosan dan mengantuk Bahkan jika ia tak kuat, maka ia akan muntah Nah ternyata, Yong Bin dan Jung Suk ini punya hubungan jika mereka berdua adalah sepupu Kesokan harinya, Yong Bin akhirnya mengetahui alasan Oh Boom pindah ke sekolahnya Merasa malu jika dirinya seorang pengecut, Oh Boom pun meminta agar Yong Bin merahasiakannya Nah, kesempatan ini Yong Bin memanfaatkan untuk mengiakan permintaan Oh Boom itu asalkan Oh Boom mau membantunya Kemudian, Yong Bin memberikan fentanil yang sama sekali Oh Boom tak tahu itu apa Dan saat ujian sedang berlangsung, Oh Boom disuruh untuk menempelkan fentanil itu ke leher Yun Sien Oh Boom pun mengatakan pada Yun Sien jika dia melihat seekor lala di leher Yun Sien Tak lama setelah itu, Yun Sien mulai merasakan efek narkoba itu Yaitu mengantuk dan pandangannya mulai kabur Dan karena tak kuat menahan efeknya, Yun Sien pun akhirnya mual dan muntah di toilet Setelah keadaannya mulai membaik, dia pun kembali ke kelas dan akhirnya dia mengetahui jika Oh Boom telah menempelkan fentanil ke lehernya Nah karena Yun Sien masih merasa ngantuk, ia pun menampar dirinya sendiri agar efek itu bisa hilang Singkatnya, Yun Sien yang tahu jika hasil tesnya tak sempurna, membuatnya sangat marah dan mulai habis kesabarannya Yun Sien lalu berjalan ke belakang dan langsung menghajar Yong Bin dan semua teman-temannya dengan brutal Saat sudah melewati batas, Ansu pun menghentikannya Namun Yun Sien yang sudah habis kesabarannya mengatakan jika dia akan melawan siapa saja yang berusaha menghalanginya Malam harinya, Yun Sien diajak ke rumah sakit oleh gurunya Di sana, ibu Yong Bin memarahinya dan berniat akan membawa ini ke jalur hukum Namun seketika OCH-nya terdiam setelah Yun Sien menunjukkan fentanil yang dipakai oleh anaknya Awalnya Yong Bin mengelak, tapi saat Yun Sien membongkar semua isi tasnya, ia pun terdiam Saat kembali ke rumah, sang ayah mengetahui jika Yun Sien baru saja berkelahi Namun ia memaklumi itu karena sewaktu muda si ayah juga pernah merasakannya Nah terungkap di sini, jika orang tua Yun Sien sudah bercerai Dan mungkin itulah yang membuat sifat Yun Sien menjadi pendiam Kesokan harinya di sekolah, Yun Sien didatangi dua teman Yong Bin yang masih tak terima dengan kejadian kemarin Di sini mereka berdua mengajak Yun Sien untuk berkelahi di toilet Tanpa berfikir panjang, ia pun menerima tantangan tersebut Setelah sampai di toilet, Yun Sien langsung menguji pintu agar tak ada yang mengganggu mereka Dengan tatapan tajamnya serta diiringi dengan suara polpennya Yun Sien mulai mengintimidasi mereka berdua Mereka berdua yang awalnya menantang, kini malah justru ketakutan Dan Yun Sien yang mengetahui hal itu mengampuni mereka lalu pergi dari sana Sementara di rumah sakit, Yong Bin ternyata meminta bantuan pada Jun Suk Untuk memberi pelajaran kepada Yun Sien Awalnya Jun Suk menolak namun setelah dijanjikan upah yang banyak Ia pun akhirnya setuju Malam harinya, An Su Ho bertemu dengan Yun Sien di jalan Di sini Yun Sien meminta maaf atas kejadian kemarin Nah, An Su Ho mau untuk memaafkannya asalkan Yun Sien mau mentraktirnya Kesokan harinya, Yun Sien pun memenuhi permintaan An Su Ho itu Untuk mentraktir makan di kantin sekolah Ini baru pertama kalinya Yun Sien bisa akrab dengan salah satu teman di kelasnya Nah, saat pulang Yun Sien dihadang oleh Yong Bin yang membawa beberapa orang termasuk Jun Suk disana Nah, Yun Sien yang berusaha tak menghiraukan mereka dihadang oleh Jun Suk yang langsung menamparnya Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid yang tahu jika Jun Suk adalah salah satu preman di wilayah itu Nah, Obum yang melihat Yun Sien dibawa oleh mereka langsung mendatangi An Su Ho untuk meminta bantuan Namun, An Su Ho yang masih mengantuk tak peduli dengan itu semua Karena dia merasa tak begitu dekat dengan Yun Sien Nah, Obum yang masih merasa bersalah dengan Yun Sien Mau untuk membayar An Su Ho dua kali lipat gajinya Asalkan dia mau menolong Yun Sien Setelah mendengar tawaran itu Akhirnya An Su Ho pun tanpa berpikir panjang langsung setuju Dan mereka pun akhirnya berangkat Sementara itu, Yun Sien dibawa mereka ke suatu tempat Disana Yong Bin menyuruh agar mereka menghancurkan tangan Yun Sien Agar ia tak bisa belajar lagi Meskipun hanya serang diri, Yun Sien pun merasa tak takut dan langsung berusaha menyerang Nah, saat sudah mulai terpocok An Su Ho pun datang dan langsung menolong Yun Sien Nah, saat Yong Bin mengambil potol kaca dan perusahaan Berusaha akan memukul Yun Sien Datanglah Obum yang ikut menolong Merasa malu karena sudah kalah Mereka pun akhirnya pergi dari sana Sebelum Yong Bin pergi Yun Sien meminta agar dia menghentikan semua ini An Su Ho lalu mengajak mereka pergi makan ke restoran tempatnya bekerja Disana, Obum langsung meminta maaf atas kejadian kemarin Yun Sien pun tahu jika Obum terpaksa melakukannya Dan ia pun mau untuk memaafkannya Kini, mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat Terlihat jika sikap Yun Sien mulai berubah tak lagi menjadi seorang yang pendiam Sementara itu, Jun Suk dan yang lain dipanggil oleh bos mereka yang bernama Gil Su Disini, Gil Su langsung mengajar Jun Suk setelah tahu jika dia bekerja untuk orang lain Singkat cerita, Yong Bin menemui Jun Suk di rumah sakit Dan disini ia pun bertanya apa yang terjadi padanya Namun, Jun Suk hanya diam dan yang menjawab adalah Gil Su Kemudian, Gil Su meminta bantuan pada Yong Bin untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi uang Disisi lain, Yun Sien bertemu dengan Yong Hee teman dari Jun Suk Sien tahu jika Yong Hee mencuri di sebuah toko Namun, dia hanya diam saja dan membiarkannya Nah, saat pulang turunlah hujan Dan karena Yong Hee tak membawa payung, ia pun menumpang pada Sien Setelah itu, ia pun mengajak Sien untuk pergi makan sebagai tanda terima kasihnya Disini, Yong Hee secara terang-terang menyukai lelaki pendiam seperti Sien Lalu, ia pun meminta nomor telepon darinya Sementara itu, di lain tempat Gil Su sedang mengancam seorang pemuda karena dia belum membayar hutangnya Jika dalam tiga hari pemuda itu belum membayar hutangnya Maka Gil Su akan membunuh dia dan keluarganya Kesokan harinya, Yong Bin meminta maaf dan memohon pada Sien untuk mau bersaksi bahwa dia tidak memiliki fentanil Meskipun Sien kemarin sudah emosi berat Namun sekarang dia sudah merasa biasa saja dan bersedia untuk membantu Yong Bin Tak lama setelah itu, mereka pun diajak untuk menemui pengancara dari Yong Bin Namun saat itu, An Su Ho merasa ada yang aneh karena Yong Bin membawa mereka ke ruang bawah tanah Dan ternyata benar dugaan An Su Ho Mereka dibawa menghadap Gil Su dan anak buahnya Di sini, Gil Su memeras mereka dan meminta uang ganti rugi sebesar 15.000 dolar karena sudah melukai anak buahnya Dengan santai, Su pun menolaknya tapi dia tak bisa berbuat apa-apa setelah Gil Su mengancamnya menggunakan pisau Gil Su lalu memberikan waktu selama tiga hari pada mereka bertiga Jika tidak, mereka semua akan dibunuh Nah, dalam waktu tiga hari itu Mereka selalu diawasi oleh Gil Su dan para bawahannya Bahkan, mereka berani datang ke sekolah Malam harinya, Si Eun mengajak Yong Hee untuk bertemu Di sini, Si Eun bertanya siapa Gil Su sebenarnya Yong Hee lalu menjelaskan jika dia adalah orang berbahaya yang akan membunuh demi uang Jika ingin selamat, Yong Hee menyarankan agar mereka bertiga memberikan uang tersebut walaupun hanya setengahnya Akan tetapi dengan tegas, Si Eun menolak karena ia merasa tidak bersalah Yong Hee lalu memberitahu Kalau Gil Su menjalankan sebuah situs judi online di mana itu hanyalah sebuah gedok penipuan Di mana saat orang-orang bermain, ia sengaja membuat mereka menang di awal Ia melakukan itu agar mereka ketagihan bermain hingga uang mereka terkurah sabis Di saat itulah, ia akan mendekati mereka untuk meminjamkan uang dengan jumlah yang besar Lalu kebanyakan mereka tak mampu untuk melunasinya Bahkan ada salah satu pemuda sampai membawa mobil orang tuanya untuk dijadikan jaminan Nah terungkaplah sebuah fakta jika Yong Hee dan Jaun Suk juga termasuk korban kejahatan dari Gil Su Mereka lalu dijadikan kurir narkoba yang membuat mereka tak bisa kabur karena sudah terikat oleh hutang Nah setelah mendengar semua penjelasan itu, Si Eun pun berniat akan melaporkannya ke polisi Kesokan harinya di sekolah, Obum ternyata membawa uang untuk diberikan kepada Gil Su Nah melihat uang sebanyak itu, mereka berdua pun bertanya dari mana Obum mendapatkannya Obum mengatakan jika ia menjual jam tangan pemberian ayahnya padahal sebenarnya ia mencuri dari sang ayah Di sini, An Su menyuruh agar Obum segera mengembalikan uang itu saja Lalu setelah itu, Si Eun memberitahu jika Gil Su sedang menjalankan sebuah situs judi online Dan dia akan segera melaporkannya pada polisi Mengetahui hal itu, Su Ho pun mempunyai rencana untuk menjebak Gil Su dan anak buahnya Su Ho akan pergi sendiri mencari bukti kejahatan Gil Su Sementara Si Eun dan Obum disuruh untuk segera melaporkannya ke polisi Lalu dengan santai, Su Ho mengampiri Gil Su dan mengatakan Jika dia bisa membuat Gil Su mendapatkan lebih banyak uang dengan beberapa perubahan di dalam situs judinya Su Ho menjelaskan jika Gil Su harus memberikan 50 dolar sebanyak 3 kali kepada yang mendaftar situs judi online-nya Dengan begitu, dia bisa menerapkan sistem yang dimaksud oleh Su Ho Su Ho menjamin jika siswa di sekolahnya akan banyak yang mendaftar Karena dialah yang menguasai sekolah ini Nah, merasa tertarik dengan rencana tersebut, Gil Su pun membawa Su Ho pergi ke rumahnya Sebelum pergi, Yong Hi mengatakan kalau dia akan menunggu kedatangan dua teman Su Ho agar mereka tak kabur Setelah Gil Su dan anak buahnya pergi, Yong Hi menemui Si Eun dan memberitahu alamat tempat tinggal dari Gil Su Nah, Obum yang khawatir dengan keadaan Su Ho, ia pun memutuskan untuk menyusulnya ke sana Namun Si Eun menahannya karena di sana terlalu berbahaya Di sini, Obum mengatakan kalau dia lebih rela memberikan uang 15 ribu dolarnya daripada harus terjadi sesuatu pada sahabatnya Jun Suk yang melihat kedekatan mereka lalu bertanya pada Yong Hi apa yang sebenarnya yang telah terjadi Yong Hi mengatakan jika dia akan mengirim Gil Su ke penjara dan sepertinya Jun Suk setuju dengan hal itu Sementara itu, mereka akhirnya sampai di rumah Gil Su Setelah masuk ke dalam, Gil Su langsung meminta ponsel Su Ho karena dia sudah tahu jika Su Ho sudah menipunya Gil Su lalu membaca pesan dari Si Eun kalau polisi akan segera menuju ke rumahnya Tak lama kemudian, Obum pun akhirnya sampai di sana Namun saat ia akan masuk, ia melihat Su Ho yang sudah bingsan Obum lalu memberikan uangnya dan meminta agar Su Ho dilepaskan Akan tetapi, ia malah langsung dibawa bersama Su Ho Tak lama setelah mereka pergi, Si Eun dan kedua polisi akhirnya tiba Namun karena di sana tak ada siapa-siapa, kedua polisi itu pun pergi karena mereka tidak mendapatkan surat perintah Sebelum mendapat surat perintah, mereka meminta Si Eun untuk melapor kembali setelah memiliki cukup bukti Setelah polisi itu pergi, Si Eun pun berusaha masuk ke rumah Gil Su Di dalam, Si Eun merasa terkejut setelah melihat ada percak darah yang ada di lantai Sementara itu, Gil Su menelpon Jun Suk yang sudah tahu jika dia berhianak Jun Suk lalu disuruh untuk menemuinya di suatu tempat Tanpa berpikir panjang, ia pun akhirnya pergi ke sana seorang diri Akan tetapi, Yong Hee memaksa untuk ikut bersamanya Sebelum menuju ke sana, Yong Hee menelpon Si Eun terlebih dahulu Dan menyuruhnya untuk membawa polisi ke TKP Jika tidak, mungkin nyawa mereka tak akan selamat Sementara itu, Gil Su menyandra Su Ho dan Obum di sebuah tempat bermain yang sudah tak terpakai Setelah Jun Suk dan Yong Hee datang Gil Su pun langsung menghajar Jun Suk yang sudah menghianatinya Di sisi lain, Si Eun akhirnya sampai di TKP Dan ketika Gil Su akan membunuh Su Ho Jun Suk kembali bangkit dan balik melawan Gil Su Ding Dong Deng Nah saat keadaan sudah terpojok Terdengar suara sirino polisi Yang membuat Gil Su dan para bawahnya pun harus pergi dari sana Kemudian, Si Eun yang sudah datang langsung menolong teman-temannya Namun tiba-tiba, Gil Su dan anak buahnya kembali datang Setelah tahu jika sirino itu adalah tipuan dari Si Eun Alhasil, pertarungan di antara mereka pun terjadi Di tengah pertarungan itu, Yong Hee dan Jun Suk memilih untuk kabur Namun mereka berbalik arah setelah melihat polisi yang sudah datang ke sana Setelah polisi datang, pertarungan mereka pun akhirnya berhenti Namun di sini, Gil Su mengalihkan perhatian sehingga ia bisa kabur Akan tetapi, Si Eun langsung mengejarnya Sementara itu, John Suk menyuruh Yong Hee untuk pergi Karena sebentar lagi para polisi akan segera datang Lalu tak berselang lama, para polisi pun datang ke TKP dan mereka dibawa ke kantor polisi Begitu juga dengan Si Eun dan Oh Boom untuk memberikan kesaksiannya Sesampainya di kantor polisi, pengacara ayah Oh Boom menyuruh Si Eun untuk pulang saja Karena dialah yang akan membereskan masalah ini Di luar, Yong Hee memberitahu jika Jun Suk baik-baik saja dan kini dia sedang diinterokasi Kemudian, Si Eun mengajak Yong Hee ke rumah sakit untuk menjenguk Su Ho Sesampainya di sana, Yong Hee langsung meminta maaf atas semua kelakuan ia dan teman-temannya Singkatnya, setelah sampai rumah, Si Eun merasa khawatir dengan keadaan Su Ho dan ia pun kembali lagi ke rumah sakit sambil membawa makanan Su Ho pun merasa aneh dengan perubahan sikap dari Si Eun yang biasanya dingin mendadak menjadi perhatian itu Dan untuk pertama kalinya, Si Eun bisa tersenyum di depan orang lain Sementara di sisi lain, ayah Oh Boom yang merupakan anggota Dewan merasa sangat marah atas tingkah laku anaknya yang dianggap memalukan itu Lalu untuk membuatnya cerah, si ayah pun menghukum Oh Boom dengan memukulnya menggunakan stik golf Kesokan harinya di sekolah, mereka bertiga makan di kantin sambil membahas kejadian kemarin Di sini, Su Ho juga membicarakan soal Yong Hee Nah, Oh Boom yang tidak kenal siapa itu Yong Hee kemudian bertanya Su Ho lalu memberitahu, jika Yong Hee adalah wanita yang kemarin memukul kepala dari Gil Su Mendengar hal itu, Oh Boom pun terdiam mengingat ia kemarin hanya bisa diam dan tak bisa melakukan apa-apa Sepulang dari sekolah, Oh Boom melihat postingan Instagram milik Su Ho yang mengupload foto bersama Yong Hee dan Si Eun Jelas saja, Oh Boom merasa jika dirinya sudah tak dianggap lagi oleh mereka berdua Kesokan harinya saat mereka memesan makanan, Su Ho dan Yong Hee duduk berdua meninggalkan Oh Boom yang hendak membayar Hal itu jelas saja menimbulkan rasa kecemburuan kepada Yong Hee Apalagi setelah Si Eun datang, ia juga langsung duduk bersama mereka Setelah selesai makan, mereka berempat pergi ke tempat karaoke Oh Boom melalui berinisiatif untuk membeli minuman untuk mereka Namun saat itu, ia ketakutan setelah melihat teman sekolahnya dulu yang sering membulinya Dan saat Oh Boom ketahuan oleh mereka, Oh Boom pun langsung saja bersembunyi Saat kembali ke ruangan, Oh Boom merasa sangat marah karena Yong Hee baru saja mengangkat telepon dari temannya tadi Nah karena kena marah, Yong Hee yang tak tahu apa-apa itu pun memilih untuk pergi Alhasil Su Ho berusaha untuk menghentikannya Tak berselang lama, teman Su Ho yang bernama Ji Won ini menemukan Su Ho dan saat ditanya oleh Si Eun Mereka mengaku sebagai sahabat dekat dari Oh Boom di sekolah lamanya Namun saat melihat Oh Boom ketakutan, Si Eun pun segera menyuruh mereka untuk pergi Si Eun lalu bertanya siapa mereka dan apa yang sebenarnya terjadi Namun dengan muka ketakutan, Oh Boom mengatakan jika mereka bukan siapa-siapa Kesokan harinya saat di kelas, Oh Boom memarahi temannya yang sangat berisik Namun mereka malah tertawa yang membuat Oh Boom tambah marah Salah satu di antara mereka mengatakan kalau Oh Boom menjadi sangat sobong karena sudah berteman dengan Su Ho dan juga Si Eun Su Ho lalu memisahkan mereka lalu mengajak Oh Boom untuk keluar Akan tetapi Oh Boom melepaskan rangkulannya yang membuat Su Ho heran dengan perubahan sikap temannya itu Malam harinya, Ji Won terus saja menelepon Oh Boom Namun Oh Boom lebih memilih mematikan HPnya Kesokan harinya Su Ho terlihat sedang mengajari si Eun ilmu bila diri dari awal hingga ia bisa mahir Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Oh Boom karena sudah beberapa hari ini ia tak masuk sekolah Setibanya di sana, mereka pun langsung diajak untuk masuk ke dalam Di dalam, Su Ho melihat ada foto keluarga dari Oh Boom tapi Oh Boom mengatakan jika itu bukanlah foto keluarganya Dan terungkaplah sebuah fakta jika sebenarnya dia diadopsi oleh ayahnya secara terbuka untuk meningkatkan reputasi ayahnya di dunia politiknya Itulah mengapa Oh Boom sering disiksa saat melakukan sebuah kesalahan bahkan sekecil apapun Setelah itu, si Eun bertanya soal kejadian kemarin di karaoke Oh Boom lalu akhirnya memberitahu kalau mereka lah yang sudah membulinya dulu hingga ia memutuskan untuk pindah sekolah Su Ho lalu bertanya apa yang mereka inginkan sehingga Oh Boom terus saja dibully Oh Boom menjawab jika mereka sering membuli agar diakui oleh murid-murid lain jika merekalah penguasa sekolah itu Mendengar hal itu, Su Ho lalu menyuruh Oh Boom menghubungi mereka karena dia akan memberi mereka pelajaran dan meminta maaf Setelah menghubunginya, mereka kemudian bertemu di tempat karaoke Nah disini tanpa besar-basi, Oh Boom pun menyuruh Ji Won dan teman-temannya untuk meminta maaf Namun karena mereka tak mau, Su Ho pun turun tangan dan memberi mereka pelajaran Oh Boom yang sudah sangat emosi berat langsung dihentikan oleh Su Ho Sebelum pergi, si En mengingatkan mereka agar tidak lagi mengganggu Su Ho jika tidak ingin terkena masalah Sementara itu Oh Boom malah memarahi Su Ho karena terus merangkulnya Dan terjadilah ketegangan diantara mereka berdua yang membuat Oh Boom sangat kecewa dan pergi meninggalkan mereka Saat pulang, Ji Won melihat Oh Boom yang sedang sendiri Dan ketika ia hendak membulinya lagi, disana ternyata ada Taihun dan teman-temannya Melihat Oh Boom yang sedang dipaksa oleh mereka, Taihun dan yang lainnya kemudian memberi pelajaran Ji Won dan teman-temannya itu Setelah itu, mereka mengajak Oh Boom pergi untuk minum di tempat hiburan malam Dan merasa sudah dibantu oleh mereka, Oh Boom pun membayar semua tagihannya Setelah itu, mereka pun saling follow di Instagram Dan disini, Oh Boom menganggap jika mereka lah yang sebenarnya dinamakan teman Mengingat Su Ho dan Si Eun tak memfollownya di Instagram Kesokan harinya, Oh Boom sama sekali tak menanggapi Si Eun Ia memilih menghindar dan justru bergabung dengan Taihun Si Eun pun sangat terkejut melihat perubahan sikap temannya itu Bahkan ia tak menyangka jika Oh Boom si culun itu sudah berani minum di tempat hiburan malam Saat jam istirahat, Si Eun bertanya mengapa Oh Boom bisa berteman dengan Taihun Oh Boom pun menjawab jika dia bisa berteman dengan siapa saja Oh Boom juga mengatakan jika Su Ho selalu saja menganggapnya rendah Dan itulah salah satu alasannya ia tak mau lagi berteman dengan Su Ho Tanpa diduga, Su Ho mendengar perkataan itu Namun Oh Boom tak memperdulikannya dan pergi dari sana Malam harinya, Oh Boom kembali ke tempat hiburan malam Di sana, ia bertemu dengan Yong Bin yang kini sudah pindah sekolah Yong Bin lalu menyuruh Oh Boom untuk duduk sambil memperkenalkan Wu Yong Yang merupakan jagoan di sekolahnya Sementara di sisi lain, mereka berdua sedang membicarakan Oh Boom yang kini sedang dimanfaatkan oleh Taihun dan teman-temannya Akan tetapi, Su Ho tak peduli lagi dengan itu Lagi pula, ia juga merasa kalau Oh Boom sudah memanfaatkannya Kesokan harinya, si En menemui Taihun dan Li Jun Di sana, ia meminta mereka agar tidak lagi memanfaatkan Oh Boom Namun, mereka merasa tak memanfaatkannya Karena dia sendirilah yang memberikan uang ke mereka berdua Saat di kantin, Oh Boom dan yang lain malah menyerobot antrian Melihat hal itu, Su Ho pun langsung menegur mereka semua Namun, karena mereka menolak kembali ke antrian Su Ho pun tanpa segan mendorong mereka tak terkecuali Oh Boom sekalipun Setelah kejadian itu, Oh Boom bertanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Su Ho Li Jun lalu memberitahu kalau Wu Yong pasti bisa mengalahkannya Karena ternyata dia juga seorang petarung MMA Setelah itu, mereka pun menemui Wu Yong di sekolahnya Dan Oh Boom langsung menawarkan bayaran seribu dolar jika Wu Yong berhasil mengalahkan Su Ho Setelah setuju dengan tawaran tersebut, Oh Boom mengatakan kalau dia harus mengajar Su Ho Tepat di hari ulang tahunnya Malam harinya saat Su Ho sedang bekerja mengantar makanan Tai Hun dan Li Jun memutuskan rem motor milik Su Ho agar Wu Yong bisa menang dengan mudah Karena faktanya, Wu Yong pernah kalah saat bertanding dengan Su Ho di arena pertarungan dahulu Dan alhasil, Su Ho pun harus jatuh dari motornya walaupun itu tidak membuatnya luka parah Di sini, Su Ho pun mengira jika ini adalah perbuatan Yong Bin dan teman-temannya Kesokan harinya dengan keadaan terluka, Su Ho menatap ke arah Oh Boom Dan akhirnya ia menyadari jika Oh Boom juga terlibat dalam kecelakaan semalam Sehingga cerita, hari ulang tahun Su Ho akhirnya tiba Terlihat Si Eun dan juga Yong Hee sedang mempersiapkan kejutan untuk Su Ho Tak berselang lama, Yong Hee dihubungi oleh Oh Boom yang mengajaknya untuk bertemu Namun saat ditanya oleh Si Eun akan kemana, Yong Hee tak menjawab jika dia akan bertemu Oh Boom Setelah bertemu, Yong Hee meminta maaf atas kejadian kemarin akan tetapi Oh Boom malah meresponnya dengan tertawa Sementara itu, Si Eun merasa khawatir karena Yong Hee belum juga kembali Nah saat dia diam-diam membuka HP milik Su Ho, Si Eun merasa terkejut Karena ada pesan jika Oh Boom menyuruh Su Ho untuk datang ke suatu tempat jika tidak Yong Hee akan dalam bahaya Setelah membalas pesan itu, Si Eun menghapusnya agar tidak diketahui oleh Su Ho Setelah itu, ia pergi dengan alasan ingin belanja ke minimarket Sehingga cerita, saat sudah sampai di sana, Si Eun sudah bersiap dengan membawa kunci Inggris sebagai senjata Nah mereka yang ada di sana pun merasa terkejut karena ternyata bukan Su Ho yang datang, melainkan Si Eun Setelah itu, Si Eun pun langsung mengajak Yong Hee untuk kabur Akan tetapi, Si Eun berhasil tertangkap Dan ia langsung menyuruh agar Yong Hee segera kabur lalu melaporkan kepada polisi Saat Si Eun sudah tak berdaya, polisi pun datang yang membuat mereka semua pun akhirnya kabur Si Eun lalu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan Namun sebelum itu, ia ditanyai oleh polisi siapa pelakunya Tapi, Si Eun mengatakan jika ia hanya sendiri Pernyataan itu tentu saja membuat Yong Hee merasa heran karena jelas-jelas dia sudah dikeroyok oleh mereka semua Si Eun lalu menyuruh Yong Hee agar tak menceritakan kejadian ini pada Su Ho Karena jika ia tahu maka ia bisa membunuh mereka semua Setelah itu, Si Eun memperingatkan Opum agar tak mencari masalah lagi dengan Su Ho Sementara itu, Su Ho akhirnya menemukan HP-nya setelah sebelumnya disembunyikan oleh Si Eun Setelah dibawa ke rumah sakit Ayah Si Eun menanyakan siapa yang membuat Si Eun seperti ini Di sini, Si Eun lagi-lagi tak berkata jujur dan beralasan jika dia hanya jatuh dari tangga Nah, sang ayah yang sering melihat anaknya babak belur seperti itu Lalu memutuskan untuk memindahkan Si Eun ke sekolah lain Kesokan harinya, Su Ho tak melihat Si Eun di sekolah Begitu juga dengan Opum Su Ho yang merasa khawatir lalu mencoba menghubunginya Namun Si Eun beralasan kalau dia sedang ada urusan keluarga yang mendadak Kesokan harinya, Su Ho mendatang Yong Hee dan bertanya kenapa kemarin Yong Hee tidak kembali Su Ho berpikir jika Si Eun dan Yong Hee meninggalkannya hanya untuk mengerjainya saja Namun, Yong Hee mengatakan jika itu bukanlah sebuah lelucon Su Ho lalu bertanya pada Tai Hun kenapa Opum tak datang ke sekolah Li Jung mengatakan jika dia tidak tahu Su Ho lalu menyuruh mereka agar memberitahu Opum untuk membayar biaya perbaikan motornya Mendengar hal itu, mereka berdua jelas kaget karena Su Ho ternyata sudah tahu bahwa mereka lah yang sudah mencelakainya Saat istirahat, Li Jung mencoba untuk menghubungi Opum Akan tetapi, ia tak menjawabnya Mereka lalu membahas Si Eun yang tak datang ke sekolah karena Yong Bin terlalu berlebihan saat mengajarnya Tanpa diduga, Su Ho pun mendengar pembicaraan itu dan ia pun langsung menghajar mereka semua Saat Li Jung akan dipukul, ia pun akhirnya akan memberitahu apa yang sudah terjadi Ia mengatakan jika Opum sudah menyandra Yong Yi agar Su Ho datang Namun ternyata yang datang malah Si Eun Ia juga mengatakan kalau Opum membayar Woo Yong untuk bisa mengalahkannya Dan meskipun mereka semua terlibat, namun ini semua adalah rencana dari si Culun Oh Bu Setelah itu, Su Ho menemui Yong Yi dan menanyakan alamat rumah sakit dari Si Eun Yong Yi yang merasa terkejut pun akhirnya mengatakan jika Si Eun akan pulang ke rumah hari ini Setelah itu, Su Ho pun pergi ke rumah Si Eun Di sini, Su Ho berpura-pura menanyakan keadaannya dan bertanya apakah Si Eun akan berangkat ke sekolah besok atau tidak Dan setelah melihat luka di tangan Si Eun, Su Ho pun akhirnya pamit untuk pergi Di sini, Si Eun belum sadar kalau Su Ho sudah tahu semuanya Sementara itu, ayah Opum kembali menghajar Opum karena dia kembali berbuat ulah Ayahnya lalu memutuskan akan memindahkan Opum sekolah ke luar negeri agar ia tak kembali berulah Di sisi lain, Su Ho mendatang Yong Bin untuk menanyakan keberadaan si Opum Namun di sini, Yong Bin mengatakan jika dia tidak tahu sama sekali Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja Opum menelepon dan menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat Si pengecut ini lalu memberitahu Hu Yong akan membayar lebih jika ia bisa mengalahkan Su Ho kali ini Sebelum pergi ke sana, Su Ho mematahkan tangan Yong Bin terlebih dahulu sama seperti apa yang dilakukan Yong Bin pada Si Eun Sementara itu, Yong Yi memberitahu Si Eun jika Su Ho sudah tahu semuanya Mendengar hal itu, ia pun langsung bergegas pergi untuk mencari Su Ho Di sisi lain, Su Ho akhirnya sampai di arena pertarungan di mana di sana sudah ada Opum dan para jajunguknya Su Ho lalu menyuruh si Cupu ini untuk meminta maaf pada Si Eun dan Yong Yi Namun, ia menolak sehingga membuat Su Ho marah dan langsung mengajarnya Wu Yong lalu menantang Su Ho untuk naik ke atas ring melawannya Namun sebelum itu, Su Ho akan pemanasan terlebih dahulu dengan menghajar para jajunguk itu Setelah itu, Su Ho kembali mengingatkan Wu Yong di kejadian masa lalu di mana ia dibuat babak belur oleh Su Ho Namun, Wu Yong tak peduli dengan masa lalunya itu Dan akhirnya pertarungan pun dimulai Nah, saat Su Ho akan menghabisi Wu Yong, tiba-tiba saja kakinya ditarik oleh Taihun sehingga Wu Yong mengambil kesempatan itu untuk menendangnya Melihat Su Ho yang sudah tak berdaya itu, si pengecut ini lalu menendanginya dengan brutal Begitupun para jajunguk yang lain juga ikut mengeroyok Su Ho Tiba-tiba, pengawal Ayah Obum datang ke sana dan mereka dibuat panik ketika mengetahui jika Su Ho sudah tak bernafas Dan saat mereka akan pergi, pengawal Ayah Obum menghentikan Taihun dan Li Yong Pengawal itu mengatakan jika mereka kabur maka masalahnya akan semakin rumit Melihat Su Ho yang sudah terkapar tak berdaya, Obum sok-sokan menangis dan menyuruh Su Ho untuk segera bangun Sementara itu, si En dan Yong Yi datang ke gudang kemarin untuk mencari Su Ho Akan tetapi mereka tak menemukannya di sana Mereka pun merasa sangat khawatir karena Su Ho tak menjawab teleponnya sama sekali Pengawal Ayah Obum lalu menyuruh mereka berdua untuk melakukan apa yang dikatakannya Saat nanti polisi datang, mereka harus mengatakan kalau Su Ho tiba-tiba saja pingsan setelah berolahraga bersama mereka Setelah itu, mereka disuruh juga untuk menghapus rekaman CCTV yang berada di dalam Lalu dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, Su Ho pun akhirnya dibawa ke rumah sakit Sementara itu, Obum dihajar ayahnya atas semua perbuatan kotornya itu Kesokan harinya, si En yang terus memikirkan keadaan Su Ho terlihat tidak fokus saat dalam ujian Dan saat jam istirahat, si En diberitahu oleh Yong Yi jika Su Ho sedang dalam keadaan koma Setelah itu, dengan amarahnya, si En menuju ke sekolah Yong Bin Setelah mengajar Yong Bin, si En menanyakan keberadaan dari Woo Yong Yong Bin lalu memberitahu kalau dia sedang berada di tempat gym Yong Bin juga mengatakan jika dia tidak ada di sana saat kejadian Kemudian, ia menunjukkan sebuah video saat Su Ho dikeroyok oleh mereka Sementara itu, Yong Yi menghadang mobil Obum di tengah jalan Ia pun sangat marah karena akibat perbuatan Obum, Su Ho menjadi seperti ini Obu pun menjawab jika semua ini terjadi karena Yong Yi ada di antara pertemanan mereka Ia merasa iri karena Yong Yi bisa lebih dekat dengan Su Ho dan Si En Sementara itu, Si En akhirnya sampai ke tempat gym untuk mengajar Woo Yong Awalnya, Si En tak berdaya melawannya Namun setelah mengingat semua yang diajarkan oleh Su Ho Ia pun bisa untuk membalikan keadaan dan balik mengajar Woo Yong tanpa ampun Saat Yong Yi sudah tak berdaya, ia memberitahu kalau ia hanya bertarung saja melawan Su Ho di atas ring Selebihnya adalah perbuatan Obum yang menendang kepala Su Ho hingga membuatnya menjadi koma Setelah itu, Si En kembali ke sekolahnya dan mengajar Tae Hun dan juga Lee Jung Sehingga semua anak merasa ketakutan dengan kebrutalan dari Si En Setelah itu, Si En pun mendatangi Obum, si pengecut dan hendak melampiaskan semua kemarahannya Namun di sini, Si En mengurungkan niatnya karena dia masih menganggap Obum sebagai teman Si En lalu pergi dari sekolah sambil disasikan semua murid di sana Kemudian, beberapa guru mencoba untuk menghentikannya Namun, mereka malah ketakutan dengan Si En yang saat itu sedang marah besar Setelah apa yang terjadi, Si En pun kembali ke rumah sakit Saat tertidur, Si En bermimpi kalau Su Ho sudah bangun Dalam mimpinya itu, mereka berdua saling meminta maaf satu sama lain Namun setelah bangun, Si En kembali menangis karena sahabat baiknya itu belum juga sadar Sementara itu, akhirnya Obum pergi menuju ke Filipina Ia pun pergi dengan perasaan yang tidak berdosa Kemudian, Si En ternyata akan dikirim ke pati asuhan remaja oleh ayah Si Obum Namun, ia mengurungkan niatnya setelah tahu Si En memegang bukti video Obum yang membuat Su Ho menjadi koma Ia hanya meminta agar Si En tak menyebarkan video tersebut Singkat cerita, Si En akhirnya diantar orang tuanya untuk pindah sekolah Murid-murid di sekolah itu ternyata lebih parah Dan ketika Si En diantar ke kelas, barunya terlihat semua anak di kelas itu sangat meremehkan Si En Setelah itu, salah satu siswa di sana menghampiri Si En dan menyinggungnya Karena nama Si En terdengar seperti nama perempuan Ia lalu mengatakan jika mereka akan membuat Si En menjadi budak di sekolahnya Mendengar hal itu, Si En pun langsung mengeluarkan polpoinya Lalu menatap tajam ke arah siswa tersebut Dan film season 1 pun akhirnya tamat Adik duduk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.